PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Masmur Pasal 1 Ayat 3 Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya berhasil Demikian firman Tuhan Tuhan menjadikannya berbuah dan berhasil Saudara-saudariku Siapa yang hidup di dunia ini tidak berharap bahwa apa saja yang diperbuatnya berhasil Semua pasti berharap apa yang dikerjakan itu berhasil Beruntung dan bahkan membawa sukacita Itu adalah harapan setiap orang Bahkan pencuri sekalipun tahu Untuk memohon supaya apa yang dikerjakannya itu Meskipun mencuri tetap berhasil Namun menurut pemasmur dalam nas ini Yang dikatakan berhasil Berbuah Itu semuanya adalah kehendak Tuhan Yang menjadikan keutuhan kebahagiaan Agar apa yang kita lakukan itu Yang kita perbuat berhasil Baiklah kita juga tahu siapa yang kita andalkan Orang yang mengandalkan Tuhan Pastilah apa saja yang diperbuatnya itu berhasil Orang yang mengandalkan Tuhan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya pada musimnya Dan tidak layu daunnya Artinya adalah orang yang mengandalkan Tuhan ibarat pohon Yang benar-benar akan subur berbuah Jika ditanam di tepi aliran air Sebab air lah menjadi sumber kehidupan, kekuatan Bagi pohon itu sendiri Maka kita manusia Yaitu umat Tuhan Kita tidak akan dapat berbuat apapun Tanpa mengandalkan Tuhan Dengan mengandalkan Tuhan Memohon Tuhan yang selalu Bekerja Berkarya Di dalam rencana kita Kegiatan kita Maka Yang kita kerjakan itu Akan diberkatinya Membuahkan hasil yang baik Tepat pada musimnya Semuanya ini pasti butuh proses Dekat dengan Tuhan Mengandalkan Tuhan dalam segenap aktivitas Ataupun rencana kita Maka kita akan banyak-banyak bersyukur Bila fokus utama dari rencana kita itu adalah Tuhan Yang memampukan Tuhan Yang menjadikannya Berhasil Tepat guna Dan sesuai waktu yang ditentukan oleh Tuhan pula Orang yang mengandalkan Tuhan karena ia percaya bahwa Tuhan itu Adalah sumber berkat Tuhan yang memberkati setiap apa yang kita rencanakan Terkhusus dalam rumah tangga kita Pekerjaan kita Jangan mengandalkan kemampuanmu Jangan mengandalkan apa yang kita punya saat ini Karena semuanya itu juga berasal dari Tuhan Maka baiklah Kita benar-benar mau Bersandar Dan memohon pertolongan Tuhan Yang berkarya Dalam kehidupan kita yang terus berproses Sehingga semakin hari Iman kita semakin dewasa Semakin hari semakin berakar di dalam firman Bertumbuh di dalam Tuhan Dan sesuai prosesnya akan disertai dengan perubahan karakter dalam hidup kita Tetap cari Tuhan Seperti pohon yang selalu mencari air menjadi tempat Seperti pohon yang selalu mencari aliran air Sebagai sumber dari kehidupan bagi pohon itu sendiri Amin Salam sehat Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar Horas Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar